Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Kristi Kripto disini. Dimana pun kenapa-kenapa, gue harap kalian dalam kondisinya baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini gue mau kayak kasih rangkuman ya mungkin ya. Bukan cuma sekedar rangkuman sih, gue mau kayak kasih tau bahwa apa aja sih yang udah terjadi di tahun ini kripto adalah mungkin kadang ada berkatnya, ya ada juga sesuainya ya. Nah jadi disini gue mungkin kayak mau kasih tau ya setiga bagian penting jadi dalam video ini adalah gak kondisi Bitcoin yang semakin terus turun. Untuk semua tau, sekarang nilai Bitcoin udah sekitar di 16 ribuan. Mungkin akan lebih turun, mungkin akan naik. Gak ada yang tau, ya sekali lagi jangan banyak percaya sama orang yang bisa target price-nya, bisa nampak harga segala macem, jangan terlalu dipercaya. Semuanya 50-50 masih bisa naik ya masih bisa turun. Jadi yaudah gitu dulu. Lalu yang kedua gue mau adres apa ya, mau menyampaikan pendapat gimana nih sekarang di dunia kriptonya. Ya di kripto spacenya, komunitasnya tuh sekarang kondisinya tuh dalam keadaan seperti apa. Lalu yang ketiga gue bakal menyampaikan gimana sih kondisi para miners ya. Secara garis besar ya, gak cuma dari sudut pandang gue. Tapi gue kayak bakal nyampein secara garis besarnya. Nah sekarang pertama, mungkin gue bakal nyampein yang Bitcoin dulu ya. Ini udah gue, jadi seperti biasa gue udah riset dan semua hasil riset gue ya nanti ada di deskripsi. Jadi boleh liat aja ke deskripsi. Jadi mungkin pertama Bitcoin dulu. Ya Bitcoin itu kan sekarang harganya itu lagi di 16.650. Ya kalau misalnya ada yang gak tau Bitcoin sebelumnya itu berapa. Di bulan November Bitcoin itu menyentuh angka tertinggi di 64.000. Kurang lebih 64.000. Dan sekarang ini tinggal 16.650. Bukan artinya ini tinggal 16.650 ya memang. Ya udah gitu Bitcoin ini 16.650 dan harganya kalau dirupiahkan itu sekitar 261 juta. Ya per video ini lagi gue buat. Jadi ya mungkin harganya bisa berubah lagi, bisa lebih turun lagi dari nanti pas gue upload. Bisa juga. Ya terus apa yang bisa kita lihat ya. Sebenernya sih yang menurut gue pribadi. Akan tetap ada kenaikan ya. Tapi gak ada yang tau ya naiknya bakal sampai ke 64.000 atau enggak. Tetapi yang pasti halving itu akan terjadi di 2024. Gue gak mau memberikan harapan ya. Jadi ini juga bukan saran keuangan sama sekali. Jadi dilihat dari sudut pandang masing-masing aja. Bitcoin halving itu kan akan terjadi di 2024. Dan setiap kali halving terjadi kenaikan yang secara signifikan itu selalu terjadi gitu loh. Kenaikan beberapa puluh persen, beberapa ratus persen itu terjadi. Nah disini tuh ada dua aspek yang mesti dilihat ya. Jadi seandainya ada sobat miners ya. Atau mungkin sobat-sobat yang bukan miners juga yang sempat beli Bitcoin nanti mungkin lebih turun dari ini. Atau pas nilainya segini lalu nanti pas jualnya pas harganya tinggi. Intinya adalah jangan serakah aja ya. Jangan sombong. Gitu aja sih. Karena balik lagi ya semuanya bisa turun. Jadi apapun yang setinggi-tingginya ya bakal bisa koreksi juga sedalam-dalamnya. Lalu boleh juga dipantau juga. Ada kemungkinan juga gak naik. Jadi kita tuh harus menyiapkan room of error ya. Menyiapkan ruangan dimana tuh mungkin Bitcoin gak akan naik lagi. Ke angka 64.000. Mungkin dia cuma naik sekedar sampai 20.000. Mungkin dia cuma naik sampai 25.000. Dolar ya. Dolar balik lagi. Jadi langsung dikali aja sendiri sampai kali 15.000. Buat yang mungkin gak paham dalam bentuk dolarnya. Dikali 15.000 aja ya semua harga yang gue sebut. Lalu apalagi yang bisa itu ya. Mungkin memasuki bulan Desember nanti ya. Kebetulan masih ada sebulan lagi 2022. Mungkin sepanjang 2022 ke 2023 mungkin masih ada event yang bisa menjatuhkan Bitcoin lagi. Jadi memang Bitcoinnya ini memang cuma dari Bitcoin aja tuh memang kita banyak mantau aja. Jadi untuk yang memang yang mesti melakukan mining. Ya jangan lupa di swap aja ke Bitcoin. Karena gak ada yang tau ya di dunia crypto ini apa yang akan terjadi. Santinya kalian mining coin-coin. Token-token alternatifnya gitu. Alternatif dari Ethereum. Mungkin seperti Reven, Ergo, itu-itu gak ada yang pernah tau. Lalu yang kedua mungkin gue mau menyampaikan soal crypto ya. Mungkin ada bagusnya ya. Kejadian-kejadian kayak Luna. Kejadian seperti FTX. Kejadian seperti Celsius tuh. Yang mereka tuh memang kacau balau ya. Jadi memang pas bagian Luna itu memang mungkin banyak orang yang jujur aja yang terugikan ya. Begitu juga FTX. Tapi kalau misalnya bagian yang Luna itu gue mungkin menurut gue agak, orang-orang agak salah fokus ya waktu itu. Begitu Luna sempet crash jatuh orang-orang malah pada beli. Beli Lunanya ya. Ya mungkin kalau misalnya ada yang beli terus belinya pas sangat-sangat harganya udah di bawah lantai banget. Ya mungkin sekarang agak untung dikit ya. Tapi gue gak gitu tau. Tapi menurut gue orang-orang agak salah fokus ya. Sal fokus banget. Kenapa beli coin yang udah jelas-jelas itu tuh coinnya udah hancur tapi malah dibeli. Nah itulah kenapa kemarin gue bikin dua video soal FTX. Tentang FTX token supaya mungkin orang-orang tuh gak kejebak ya. Karena memang kadang-kadang yang jeleknya adalah orang-orang malah ngeliatnya itu mungkin sebuah kesempatan ya. Tapi kadang kan itu juga namanya taruhan ya. Kalau misalnya kalian melakukan pembelian sebuah coin yang udah jelas ada masalahnya. Terus kalian coba beli terus dengan harapan nanti akan naik lagi ya mungkin itu agak taruhan ya. Daripada sekedar investasi atau gimana itu lebih ketaruhan. Nah mungkin aja naik mungkin aja enggak. Nah jangan sampai itu kejadian gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Jadi menurut gue dengan Luna jatuh FTX-nya juga cabut. Lalu Celsius. Jadi ya bagus juga ya kadang-kadang ngeliatnya ya. Karena menyingkirkan dana-dana yang kayaknya gak masuk akal gitu loh. Yang kayak return-nya bisa 30-40% setiap tahun itu disingkirin. Ya seperti Celsius, seperti Luna ya kan yang punya semacam pengolahan dana yang bisa menjanjikan pembeli koinnya ini return-nya sangat besar. Lalu mungkin kalau FTX ini ya menyingkirkan orang-orang yang kayaknya pakai dana daripada nasabahnya diem-diem. Dan sekalinya pada mau likuidasi. Oh yaudah malah ternyata jadinya kacau balau. Oh ternyata ada apli terbaru ya soal FTX jadi ini gak semuanya bisa dibilang salahnya FTX atau salahnya si SBF. Ternyata ada salah satu daripada CEO ya atau mungkin pemilik daripada Alameda yaitu namanya Carol. Ternyata si Carol ini yang kayak kompor-komporin CZ juga dari lewat Twitter. Lalu dia ada kayak sombong-sombong lewat Twitter dan ini kayak udah berulang-ulang kali ya semua penemu, semua CEO atau siapapun di dalam komunitas kripto. Kalau misalnya mereka melakukan penyombongan diri di Twitter gak tau kenapa mereka tuh selalu jatuh. Mungkin karena kakinya gak di atas bumi ya ini peribahasanya kakinya gak di atas bumi. Jadi merasa udah kayak gat gitu udah kayak dewa jadi yaudahlah sekalinya jatuh ya jatuhnya berhancuran gitu loh. Tetapi ya balik lagi show empathy buat orang-orang yang masih punya dana di FTX atau mungkin orang-orang yang beli FTT. Lebih baik kita kasih empati, simpati, mengerti kondisi mereka itu kondisinya sangat tidak menguntungkan dan kita pun gak mau di dalam kondisi itu gitu loh. Oke lalu yang ketiga gue mau addressing bagaimana mining nih. Mining itu sekarang kondisinya itu adalah long winter ya. Jadi untuk orang-orang yang miners kayak gue, pasti sekarang kondisinya adalah nyimpen VGA-nya atau apa, cuma sekedar dibiarin aja VGA tetapi gak dinyalain. Ya mungkin itu adalah pilihan yang terbaik ya daripada nyalain tapi kayak apa yang terjadi, mau mining coin hopping gitu pake nice house ya. Jadi nice house kan ada yang kayak kalau misalnya lo mining apa gitu dia bakal arahin ke mining yang menguntungkan. Tapi jujur aja menurut gue itu sangat tidak menguntungkan. Jadi kalau seandainya ada marketers, marketers-marketers mesin mining rig yang bilang ke kalian, oh gampang pak nanti kita tinggal atur aja nice house dia bisa cari sendiri coin yang menguntungkan. Menurut gue itu saran sangat jelek ya. Karena jujur aja banyak banget review dari nice house ya soal mining hopping ya namanya ya, mining hopping gitu, itu jelek banget reviewnya. Mungkin ada sobat miners yang pake ya boleh ikutan komen aja di bawah gimana pengalaman lo pake itu. Tapi menurut gue itu agak jelek karena satu itu bikin gak stabil mesin mining rig, kedua itu berarti kan lo punya VGA akan terus berubah-berubah ya. Dan itu menurut gue gak bagus untuk kesehatan VGA, seandainya lo berubahnya tuh setiap waktu. Jadi karena coin itu, karena token crypto itu gak ada yang stabil, kalau lo berubah setiap waktu itu... Menurut gue akan ngerusak VGA nya itu sendiri gitu loh. Ya jadi bukan miningnya yang bikin rusak tetapi karena pergantian algoritm setiap jam itu yang akan membuat rusak menurut gue. Ya jadi ya mungkin ini ada sobat miners yang boleh komen di bawah yang ikutan diskusi boleh banget gak ada masalah. Lalu interest terhadap, interest atau daya tarik ya terhadap altcoin, mining, mining altcoin, alternatif coin daripada ethereum ya. Yang sebuah yang disebut ya, Reven kek, apa Argo kek, Kaspa, Meocoin, atau yang lain deh ethereum klasik bahkan. Itu pasti akan menurun jauh ya. Jadi pasti kalau misalnya lo lihat di grafiknya gitu, itu miners pasti turun. Tapi kenapa kok masih kayaknya kok gak profitable ya. Mungkin ada yang nanya nih waktu kemana tuh sempet gue baca komen. Ada yang nanya kok banyak miners yang meninggalkan spacenya nih dari mining kok. Tetapi mining tuh masih belum profitable juga. Jawabannya adalah karena nilai-nilainya atau nilai dari segi harga ya, nilai dari segi harganya itu belum mencapai setinggi itu untuk cover gitu. Untuk menutupi biaya block time-nya dan block size-nya yang segitu mahalnya gitu loh. Saya sebut aja Reven. Reven aja nilainya masih 0,0 berapa dolar ya kan. Atau ergo itu nilainya masih sekedar berapa puluh dolar, atau berapa belas dolar, atau sekian dolar dong. Masih kecil banget nilainya. Jadi itu belum cukup untuk menutupi besarnya block itu, belum cukup menutupi block time-nya. Jadi mau minersnya meninggalkan sejauh apapun, kalau misalnya lo mining ya, kalau misalnya block time-nya, block size-nya masih besar ya lo gak akan profitable. Jadi kalau masih ada yang keras kepala mau mining, ya boleh, tetapi gue sangat menyarankan lo swap ke bitcoin. Tapi kalau misalnya gak mining pun sampai tahun depan ya, atau mungkin sampai kapan ya gak ada masalah, tungguin aja. Gak ada yang akan buru-buruin lo gitu loh. Oke, nah disini kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya pasti gue bilang yang sabar aja. Ya gue sebagai miners pun sabar. Ya sabar, gak usah terlalu ditekankan lah, ini harus ini, harus itu, harus B, harus C gitu. Gak ada yang namanya harus, jadi sesuai tempo masing-masing aja. Kalau ada yang mau beli bitcoin ya beli, kalau misalnya gak mau beli yaudah, kalau misalnya cuma mau liat indong juga gak apa-apa. Tetapi disini yang mau gue bilang adalah jangan sampai terjebak untuk mining. Ya jangan mulai mining. Sekali lagi jangan mulai mining. Karena mungkin ada yang disini yang listriknya gratis, mungkin ada yang masih dibayarin bokap-nyokapnya, apa dirumah mining, terus listriknya dibayarin bokap-nyokapnya, terus misalnya bokapnya nanya, eh kok listrik rumah mahalnya segala macem. Terus abis itu lo gak ketahuan mining, yaudah silahkan, gak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya yang kayak gue, udah punya keluarga, terus udah punya kebutuhan lain-lain, bayar listrik sendiri, dan lain-lain. Atau sangat bijak untuk stop mining dulu, gak ada masalah. Terus kalau misalnya ada temen yang tanya, bro gimana menurut lo, gue mulai mining gak nih? Jangan, jangan mulai mining, apalagi ketipu sama marketing-marketing mining rig ya. Oh itu lebih jangan lagi ya, karena balik lagi, mining coin apapun, mau coin hopping pun kalian gak akan untung. Ya jadi ini mesti sangat bijak kalian dalam dunia mining. Kenapa, kenapa gue address lagi nih, jangan mulai mining? Karena jujur aja ya, di Instagram gue itu ada sekitar 10, 10 sampai 20 orang. Itu semuanya nge-DM, nanya mining rig yang bagus tuh yang mana bang? VGA yang bagus untuk mining yang mana bang? Gue gak tau ini maksudnya pertanyaannya untuk di masa depan, atau ini pertanyaannya untuk sekarang. Karena itu pun gue udah agak capek ya, balesinnya satu persatu gue bilang jangan mulai mining, jangan mulai mining, jangan mulai mining gitu loh. Jadi ini mungkin gue rangkup aja di video ini semuanya ya, yang nanya di IG gue, bahwa jangan mulai mining dulu, karena memang gak menguntungkan. Ya jangan ketipu, misalnya kalian ada temen mulai mining, abis itu dia tetap masih mining, yaudah tanya aja sama dia gitu. Dia mining coin apa, dan ongkosnya ya, pertama ongkos listrik, karena menurut gue kalau misalnya ongkos listrik kalian itu masih sama kayak gue, 0,9 dolar per kwh ya, itu gue udah dolarin tuh, atau 0,1, jadi 0,09, jadi 0,1 kwh, itu belum profitable sama sekali gitu loh untuk mining. Kalau misalnya kalian lebih murah dari ini, terus kalian hitung-hitung, oh ternyata bisa mining, yaudah silahkan, gak ada masalah. Yang penting dihitung, ya jangan katanya, katanya, katanya. Karena mining itu pada dasarnya adalah segi perhitungan ya, jadi perhitungannya harus tepat lah, itu dia. Wali video kali ini sih isinya, ya begitu aja lah, gue cuma mau address aja ya, karena menurut gue, Satu, di DM gue banyak yang nanya, mining rig sekarang, mining apa yang menguntungkan, jawabannya adalah gak ada. Apakah gue harus mulai mining, ya enggak, jangan. Ya karena kalau misalnya orang mulai mining itu, pasti yang dilihat adalah profitable atau enggak, cuan atau enggak. Nah jawabannya sekarang adalah enggak, ya jadi jangan. Apa yang gue lakukan sama mining rig gue sekarang, yang gue lakukan sama mining rig gue sekarang adalah gue diemin aja mining rig gue, seminggu sekali ya gue bersihin dari debu, kadang gue nyalain sebentar, cuma buat lihat bahwa mesinnya masih jalan, habis itu langsung gue matiin lagi, terus kenapa gue gak mulai mining sekarang, ya lo liat aja nilai bitcoin sekarang di 16 ribu dolar, waktu nilainya di 20 ribu dolar aja, belum ada satupun koin yang menguntungkan, belum ada satupun koin yang profitable lagi, seperti Ethereum, jadi buat apa juga mulai, karena kalaupun mulai, itu berarti lo akan taruhan. Oke paling gitu aja sih ya Sobat Miners untuk video kali ini, untuk pembuka minggu, ya jadi oke paling gitu aja, kalau misalnya kalian suka sama channel gue boleh di subscribe, kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Thank you banget Sobat Miners yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye Miners! Sampai jumpa!